Ternyata ada petugas yang sedang memasang sistem kelistrikan untuk Relayang Joglu ya Apakah Relayang Joglu hari ini sudah tersambung dari sisi selatan ke sisi utara Cari tahu sore hari ini Selamat sore, salam sehat dan coce selalu Tepat tanggal 2 September tahun 2024 Di atas saya, Relayang Joglu ya teman-teman Di video saya kali ini saya mau update di pelintasan Joglu Relayangnya apakah sudah tersambung ya dari sisi sebelah utara ke sisi sebelah selatan Rel double track Solo Semarang segmen pertama dari Solo hingga stasiun Kalioso Kita pantau pakai drone ya dari sisi sebelah selatan Simpang Joglu sampai sisi sebelah utara Simpang Joglu Lanjut ke videonya Nanti kita sambil nyegat kereta Banyu Biru ya Pakai drone juga Melintas di pelintasan Joglu sini Oke Belum sempat nerbangin drone ya Ini nyegat di bawah dulu KA Bias kereta Bandara Adi Sumarmo Dari Solo Balapan yang sore hari ini menuju ke Bandara Adi Sumarmo, Solo Berhenti di stasiun Katiberos, stasiun paling utara di Kota Solo di depan sana ya setelah Relayang Joglu sini Oke lanjut nge drone Langsung mengudara melihat ke arah sisi selatan dari pelintasan Simpang Tujuh Joglu ke depan sana itu ada Masjid Raya Sheikh Sayat ya Dari Masjid itu kalau ke kanan kita masuk ke stasiun Solo Balapan nanti kalau ke kiri masuk ke stasiun Solo Jebres ya Viewnya keren sore hari ini Ya ini view dari sisi sebelah selatan ya kawan-kawan semua Ini nunggu dulu ya kereta Banyu Biru yang diberangkatkan sore hari Dari stasiun Solo Balapan kukul 17 lebih 15 ya Kereta Banyu Biru ini mulai 1 September 2024 itu berhenti di stasiun Alastua dan Telawa ya Dua stasiun ya Tapi yang berhenti di kedua stasiun Alastua dan Telawa itu yang KA 210A ya yang pagi hari dari Semarang Tawang jam 7.50 dan KA 207A yang siang hari dari Solo Balapan pukul 10.40 ya Namun untuk keberangkatan yang dari Solo yang ini sore ini dan malam nanti KA 209A dan KA 208A itu cuma berhenti tambahan di stasiun Telawa saja Nah di Alastua nggak berhenti ya Oke kita tunggu dulu kereta Banyu Biru melintas di bawah Relayang Joglu Belum melintas di atas ya karena nanti kita lihatkan pada teman-teman apakah sudah tersambung yang pasti ya belum ya Karena ini yang dilalui kereta Banyu Biru masih lintas di bawah sini Lokomotif Dinas Banyu Biru KA 209A CC201 Ya ini dia view sore hari ini Relayang Joglu Relter Panjang Jembatan Relter Panjang di Indonesia Kabarnya seperti itu teman-teman KA 209A melintas mengarah ke stasiun Kadipiro Selamat melanjutkan perjalanan Ya kita explore Di sisi sebelah selatan dan utara Relayang Joglu Oke setelah Banyu Biru dan KA Bias melintas ya nih sore hari Sudah nggak ada kereta yang melintas lagi ya tadi Joglu Semarkertol dua-duanya sudah melintas disini sebelum saya datang ya Di depan sana mengarah ke solo balapan dan stasiun Solo Jebres kondisi sampai sore hari ini ada pemasangan kabel Untuk sistem persinyalan ya dan kelistrikan ya dari arah sisi sebelah selatan dari Relayang Joglu sini ya Di bawah kita ini yang kanan ini jalur lama yang bawah yang kiri jalur baru yang atas Jadi kenapa belum double track di Relayangnya Karena jalur bawah kan masih dilalui kereta Jadi nanti jika jalur atas sudah dilalui kereta Maka akan dilakukan pembongkaran Relama yang ada di bawah itu Untuk dibangun rangka pilar mendukung Relayang Double Track ini ya Kita arahkan kamera mengarah ke arah Relayang Joglu Tepat di depan sana untuk kondisi Relayang Joglu nya itu sudah double track ya Jadi sudah siap untuk dua jalur kereta Tapi yang dari arah selatan dan utara ini belum bisa untuk langsung double track Dikarenakan ya itu tadi kalau membangun pilar mendukung jalur ganda Otomatis Relayang Joglu yang ada di bawah itu bakalan kena Dan nanti kalau langsung dibangun double track Nanti keretanya lewat mana teman-teman semua Kan banyak yang tanya seperti itu ya di komentar saya di Youtube sini Kalau tidak langsung double track ya itu jawabannya belum bisa Lihat saja dari atas ini kita susuri pelan-pelan Kalau langsung dua jalur nanti tidak ada jalan untuk kereta lewat sini ya Dari Sulaw ke Semarang sini ya Untuk kondisi per hari ini itu banyak sekali girder Untuk mendukung jalur yang kedua yang kanan saya itu kan girder-girder sudah tertata Menunggu nanti semoga secepatnya ini Relayang Joglu bisa dilalui kereta api Yang kita perlu lihat juga itu di bawah itu Beberapa petugas sedang menyelesaikan penyambungan sistem persinyalan ya Karena disini di upgrade semua menjadi sistem sinyal elektrik Tidak pakai mekanik lagi ya Kita pernah nyusuri juga sampai ke stasiun Kadibiro Dan ke stasiun Kaliosos seluruh sinyal mekanik Itu di upgrade menjadi sinyal elektrik semua ya Keren kan Ya ini loh kondisinya Sisi sebelah selatan Relayang Joglu hari ini Itu dia di depan sana Jadi dari arah sini itu yang Pilar nomor 12, 11, 10, dan 9 itu yang ada rangka jembatan Baja Marna Merah itu ya teman-teman Oke kita dekati ke sana Nah itu Dari pilar yang nomor 12 ke arah sini itu 13 dan 14 Di depan kita pilar nomor 14 itu sudah siap mendukung untuk jalur ganda Tapi pilar nomor 15 dan 16 terusnya Dibangun pilar tidak bisa karena kena rel yang di bawah ini ya Kondisi per hari ini masih dilakukan pengecoran lantai jembatan untuk rel kereta api Di depan saya itu Nantinya infonya apakah pakai slab track Tidak pakai bantalan beton Model dicor itu Atau nanti pakai bantalan beton Layak ditunggu ya ke depannya ini nanti Yang pasti tinggal beberapa meter saja Itu lantai dasar jembatan rel yang juglo Dari pilar nomor 12, 11, 10, dan 9 yang ada rangka Baja Marna ini Menunggu untuk dicor ya teman-teman semua Pemasangan rel sudah selesai dilakukan dari arah stasiun Solo Balapan Mengarah ke titik sini Tepat di bawah kita ini yang sebelah kanannya terhenti di sini Karena itu di tengah-tengah jembatan masih dilakukan Pemasangan rangka besi Untuk nanti dilanjutkan dicor beton ya Itu yang bawah sana Sedang dilakukan pengerukan untuk underpass Yang menghubungkan dari arah kiri timur dan kanan Eh kanan timur kiri ke barat ya Ya masih dilakukan pengerukan untuk underpass Yang mengarah yang ke kiri arah Jogja ke kanan arah Surabaya Ya nanti ada tiga lapis ya Di bawah itu underpass Di atas itu ada bunderan Dan di atas sendiri ini relayang juglo Kota Solo ya Berada di sisi paling utara dari Kota Solo Kondisi per hari ini masih terus dikerjakan Baik itu untuk pembangunan underpass Kemudian bunderan di bawah relayang juglo Dan relayang juglo ini sendiri ya Jembatan rel kereta api sini Mantap Bergeser ke sisi sebelah utara ya Tadi kita sudah melihat yang sisi sebelah selatan Sekarang geser ke titik sini ya teman-teman semua Rangka Baja Merah Jembatan rel kereta api Yang rangka baja Khusus yang rangka baja ini memiliki panjang Itu kurang lebih 272 meter ya Panjang banget ya Dari pilar nomor 9, 10, 11, 12, 12 Yang paling ujung di kiri saya itu ya Mantap kan Ya masih dilakukan pengerukan Pengerukan untuk pembangunan underpass Yang menghubungkan dari jalan Kimangun Sarkoro Atau mengarah ke arah barat Dan jalan Sumpah Muda Yang mengarah ke arah timur Yang mengarah ke TPU Bonoloyo Atau mengarah ke Surabaya Untuk kondisi di atas simpang juglo Atau relayangnya ini ya Kita fokus di atas relayang ini Untuk kondisi yang sisi sebelah utara pun juga sama Masih dilakukan pengecoran dan pemasangan besi Untuk digerati cor ya Di titik bawah kita ini ya Untuk rel yang mengarah ke masuk ke stasiun Kadibiro Ini nanti kita cek juga Kita bakalan ngedron sampai ke stasiun Kadibiro Apakah rel baru, relayangnya sudah masuk ke jalur 1 Di stasiun Kadibiro Stasiun paling utara di Kota Sulus ini Nanti kita pantau ya Pilar nomor 8 Sudah ready atau siap Untuk mendukung jalur ganda relayang Tapi untuk pilar nomor 7, 6, 5 dan seterusnya Itu belum bisa dibangun Karena masih kena rel yang ada di bawah ini ya Jadi progresnya berkelanjutan teman-teman Kenapa gak langsung dibikin 2 jalur ya Nanti rel keretanya yang bawah itu mau dilewatkan kemana Makanya ini 1 jalur yang atas ini Diselesaikan Siap dilalui kereta Barulah nanti pemasangan jalur ganda Solo Kalioso Dilanjutkan sampai selesai ya Kita lihat di depan kita ini Pilar nomor 9 Ini sudah terkoneksi yang sisi sebelah kiri Antar girder Relnya juga sudah terpasang Yang belum terkoneksi Yaitu rel yang di atas relayang Joglu ini Kondisi awal September tahun 2024 Mantap ya Pengerjaan di atas jembatan relayang Joglu ini ya Tidak ada halangan rintangan Karena Yang ngerjain underpass dan rel ini kan berbeda ya Masih terus dilanjutkan pengecoran ya Tinggal ada yang di tengah itu ya Antara pilar nomor 10 dan pilar nomor 11 Di tengah-tengah itu yang belum dicor Masih wujud besi cor ya Uyuh mantap ini Nah ini kita zoom out ya Rel layang Joglu ya Mantap progres per hari ini Meskipun relnya belum terpasang Yang melintang di atas jembatan relayang Kereta api ya Ini progresnya Meskipun masih belum terlihat rel-rel barunya Nah ini yang saya tunggu ya itu Ini nanti pakai slab track Atau pakai bantalan beton ya Kalau pakai slab track itu Keren Iya kan Tidak pakai bantalan beton lagi ya Oke Pilar nomor 8 Sudah 2 Siap mendukung double track Kemudian pilar nomor 7 6 Ya ini kan tidak bisa Kalau dibangun pilar lagi ya Kenarel yang ada di bawah Kelihatan kan Nah ini dia Progresnya berkelanjutan Ini kita lihat ya Sisi sebelah kanan dari Rel yang naik ini ya Sudah dilengkapi Kayak semacam lubang Apakah nanti untuk Kedepannya dipersiapkan sekalian Untuk tiang LAA Ya meskipun Belum tahu nanti Kedepannya ini buat apa Ini kan ada semacam Tempat untuk menaruh ya Semacam tiang nanti Untuk penerangan Atau nanti memang digunakan Kedepannya Ada KRL Belum tahu juga ya Terbang mengarah ke arah Stasiun Kadipiro Kondisi rail yang Baru yang kanan Yang relayang ini Sudah ter Lastermit semua Jadi Bisa dikatakan Dari stasiun Solo balapan Sampai ke relayang Juklu Sudah tersambung Tinggal yang di atas Jembatan merah tadi Nah kemudian Saya akan Terbang ke arah Ke Utara ini teman-teman Kedepan sana Stasiun paling utara Di kota Solo Stasiun Kadipiro Mau melihat Rail yang kanan ini Apakah sudah Terhubung Masuk ke Jalur 1 Di stasiun Kadipiro Kalau sudah terhubung Artinya Tinggal yang Di bawah Jembatan Tol Solo Ngawi itu ya Yang belum Terpasang Updatean terakhir Kan disitu Sudah Sudah hampir Kurang lebih Sekitar 2 kilo lagi Jadinya Double track Dari stasiun Kadipiro Ke stasiun Kalioso Selesai teman-teman Karena boleh Saya katakan ya Sering banget Lihat di Updatean Sebelum-belum saya Di stasiun Kalioso Mengarah stasiun Kadipiro Sudah bagus banget Progressnya Ya ini Paling ujung ya Railnya Mulai turun Dan masuk ke Jalur 1 Terlihat Belum Terpasang Untuk Railnya Yang Bakalan Nyambung Jalur 1 Tinggal Nunggu Wessel Pasang Wessel Jadi Nyambung Ke jalur 1 Stasiun Kadipiro Ini saya Mau mengarah Ke arah Lebih utara Stasiun Kadipiro Mau melihat Itu Yang Arah Utara Dari Stasiun Kadipiro Apakah Railnya Sudah Terkoneksi Ke jalur 1 Di stasiun Kadipiro Stasiun Kadipiro Tiga jalur Rail kereta Jalur 1 Dan jalur 2 Nanti digunakan Untuk seber lurus Dan jalur 3 Digunakan Untuk kereta Bilok Yang mengarah Ke arah Bandara Bandara Adi Sumarmo Solo Stasiun Kadipiro Cuma Memberhentikan Satu kereta Yaitu KA Bias Selebihnya Itu Nggak ada Yang berhenti Di sini Kecuali Kalau jalur utara Nggak bisa Dilewati Biasanya kan Jalur utara Terkendala Akibat banjir Makanya Kereta Memutar Lewat sini Inilah Makanya Dibikin Jalur Ganda Meskipun Dari Solo Semarang Ini Segmen pertama Yang masih Difokuskan Dari Solo Kemudian Stasiun Kalioso Terlihat Belum Tersambung Sisi Sebelah utara Stasiun Kadipiro Jalur Barunya Per Hari Ini Ya Meskipun Belum Tersambung Tapi Saya yakin Beberapa Minggu Kedepan Akan Segera Tersambung Mengingat Tinggal 2 km Dalur Dabletrack Dari Stasiun Kadipiro Ke Stasiun Kalioso Rampung Atau Selesai Tinggal Nanti Menunggu Di Pecok Kereta MTT Tiga Jalur Kereta Sudah Keren Banget Disini Ya Jadi Untuk Updatean Saya Mengenai Relayang Juglo Sampai Ke Stasiun Kadipiro Saya Sudai Kawan Kawan Semua Mohon Maaf Apabila Video Saya Masih Kurang Baik Dan Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Akhir Kata Sampai Ketemu Lagi Di Lanjutan Video Saya Lainnya Terima Kasih Salam Sehat Dan Sukses Selalu Dukung Proyek Ini Biar Selesai Tepat Waktu Ya Matun Terima Kasih Dadah Terima Selamat Dan Dan J700 Dan Cherng rels Sampai J700 J700 Man Selamat J700 J knots J700 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!